Pemisah karena adanya penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 17 orang dalam satu pekan terakhir, proses kegiatan belajar mengajar secara tetap muka di Kabupaten Sumedang akhirnya kembali ditunda. Dari hasil tes swab yang digelar secara massal selama satu pekan terakhir, menetapkan 17 warga Sumedang teridentifikasi positif COVID-19. Ketujuh belas orang tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sumedang. Akibat penambahan jumlah kasus positif yang cukup signifikan, rencana kegiatan belajar mengajar secara tetap muka kembali ditunda. Rencana awal sekolah tetap muka akan digelar 14 hari sejak Sumedang nol kasus positif atau pada 2 Agustus lalu. Untuk melacak kontak erat para pasien positif corona, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang, terus melaksanakan swab tes gratis secara massal di zona merah wilayah Kabupaten Sumedang.